Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di Yansirais Channel kali ini saya akan membahas tentang aplikasi MySAPK dimana aplikasi ini digunakan untuk pemutahiran data mandiri bagi ASN baik PNS maupun P3K tapi disini saya tidak membahas tentang bagaimana cara pemutahiran data mandiri tetapi saya akan membahas tentang bagaimana melihat nilai kita di MySAPK setelah kita selesai pemutahiran data mandiri jadi yang pertama kita lakukan ini adalah kita harus sudah menyelesaikan pemutahiran data mandiri di aplikasi MySAPK kemudian setelah itu kita masuk di situs untuk melihat nilai ya yang pertama kita buka dulu browser ya disini saya sudah buka browser dan situsnya situsnya itu atau httpnya itu adalah ip garis datar jasn.bkn.go.id ya atau kalau malas mengiti silahkan lihat di deskripsi video ini saya sudah cantumkan disitu httpnya setelah kita buka data ipjsn.bkn.go.id kita masuk di halaman ini halaman BKN badan kepegawai negara DJASN indeks profesionalitas ASN jadi disini loginnya disini ada catatan username untuk login sebagai PNS itu NIP baru 18 digit karena yang PNS lama itu beda NIPnya ada NIP barunya sekarang kemudian password untuk login sebagai PNS nama depan PNS sebelum spasi pertama dengan huruf kecil contoh untuk PNS atas nama Aulia Praditya maka passwordnya adalah Aulia huruf kecil semua kemudian untuk yang hanya menggunakan satu kata pada namanya berarti passwordnya itu adalah kata itu namanya misalnya dia ini Aulia saja namanya maka passwordnya tetap Aulia ya kita langsung masuk ke login disini saya akan login dengan nilai saya sendiri ya saya masukkan NIP saya 9 ya jadi ini adalah NIP saya kemudian masukkan namanya menggunakan huruf kecil semua karena nama saya ini ada dua kata maka yang kata pertamanya itu adalah passwordnya kemudian kita klik login ya sudah masuk di halaman utamanya ini nama saya selamat datang di sistem informasi indeks profesional ASN dari direkturat jawatan ASN badan kebegawai negara anda saat ini masuk sebagai yang siras dengan keunangan di dalam aplikasi sebagai PNS jadi untuk melihat nilai My SAPK kita kita klik lihat nilai indeks profesionalitas ASN ya kita tunggu ya jadi inilah muncul profil dan di bawahnya ada nilai indeks profesional ASN disini NIP saya ini nama saya ini jabatan saya sini kemudian jenis jabatan ini fungsional pertama Pemerintah Instansi Kabupaten Unutan ya jadi inilah nilai kita nilai saya kualitas periwayat pendidikan terakhir itu nilai maksimalnya 25 sedangkan nilai saya hanya 15 keterangan kualifikasi pendidikan anda saat ini adalah S1 jadi memang kualifikasi pendidikan saat ini saya adalah S1 kemudian yang kedua ada kompetensi kompetensi riwayat pengembangan kompetensi nilai maksimal 40 sedangkan nilai saya hanya 15,0 wah sangat rendah sekali keterangan anda sudah melaksanakan diklat fungsional sebagai syarat pengangkatan dalam jabatan fungsional jadi asa sudah diklat fungsional kemudian anda belum sama sekali melaksanakan diklat teknis selama 20 jam pelajaran tahun ini dan atau riwayat diklat teknis anda belum di update di dalam SAPK BKN jadi mungkin disini nilai saya ini karena kemarin itu di My SAPK saya ada mengupload diklat itu mungkin BKN belum verifikasi kemudian anda belum sama sekali melaksanakan diklat pendukung seminar workshop sejenisnya selama 2 tahun terakhir dan atau riwayat diklat pendukung seminar workshop sejenisnya belum di update ke dalam SAPK BKN kemudian yang ketiga kinerja hasil penilaian kinerja nilai maksimal 30 sedangkan nilai saya 25 dimana nilai prestasi kinerja 1 tahun terakhir adalah 81,5 ini adalah nilai SKP nilai SKP 1 tahun terakhir ini saya adalah 81,55 kemudian yang keempat disiplin riwayat hukum disiplin nilai maksimal 5 nilai saya 5 dalam 5 tahun terakhir saya belum pernah kena disiplin dan riwayat dan belum dalam 5 tahun terakhir anda tidak dijatuhi hukuman disiplin kemudian setotal nilai maksimal 100 sedangkan nilai saya 60 jadi mungkin sekian untuk cara melihat nilai di data my SAPK kita sekian dan terima kasih salam dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati